Pagi-pagi sekali kami pun sudah sampai di sawasan feri terminal Dari sini kami akan naik feri ke Victoria Sebelumnya kami sudah membeli tiket secara online Jadi ketika datang kita langsung menunjukkan barcode bukti bayar Lalu langsung diarahkan ke line nomor berapa yang kita harus antri Setelah berada di line yang ditentukan Lalu kita pun menunggu sampai waktunya untuk boarding ke atas kapal Setelah menunggu sekitar kurang lebih 35 menit Kami pun dipersilakan untuk naik ke atas kapal Dari urutan jalan, arahnya kemana, sampai urutan pakirnya itu Kita harus mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh petugasnya Untuk proses dari mulai kita jalan sampai naik ke kapal Lalu sampai kita di deck ini dan matikan mesin Itu hanya memakan waktu sekitar 2 menit Jadi tidak lama Lalu setelah mematikan mesin Kita boleh turun dari mobil untuk naik ke passenger deck yang ada di atas Di atas ada tempat duduknya untuk para penumpang Dan kita bisa duduk di mana saja yang kita mau Bisa pindah-pindah juga Dan selain di sini, di lorong-lorongnya juga masih ada kursi-kursinya Dari deck bawah tempat parkir mobil tadi Sampai ke passenger decknya itu Selain tangka, mereka juga menyediakan ada lift Dan juga di dalam kapal ada toko souvenir Ada tempat-tempat permainan Dan kafe untuk kita membeli makanan dan minuman Kita juga bisa berjalan-jalan ke luar Untuk menikmati pemandangan Tapi kalau di luar ini anginnya kencang Perjalanan dari Terminal Sawasen di Vancouver Sampai ke Terminal Swartz Bay di Victoria Memakan waktu sekitar hampir 2 jam Selama perjalanan, kami pun beristirahat sejenak Karena sebelumnya kami bangun terlalu pagi Sekitar setengah jam sebelum kapalnya mendarat Mereka sudah memberikan pengumuman Dan mengingatkan para penumpang Untuk segera kembali ke mobil Dan bersiap-siap Agar ketika kapal mendarat Bisa langsung berangkat Sama seperti naiknya Proses turunnya pun sangat teratur Kita harus mengikuti arahan dari petugasnya Untuk naik ferry ini Nggak harus bawa kendaraan ya Jadi kalau misalnya mau naik Public transportasi ke Terminalnya Ya itu bisa juga Dari Swartz Bay Terminal menuju ke pusat kota Victoria Jaraknya sekitar 32 km Dan dapat ditempu dalam waktu sekitar 40 menit Setelah sampai di area downtown Kami pun mencari tempat parkiran Setelah berputar-putar sebentar Sambil melihat-lihat pemandangan Tidak lama kami pun menemukan tempat parkir Di daerah visitor center Setelah turun dari mobil Nggak berapa lama di ujung jalan Melihat ada sign Canada Tentu saja kami mengambil foto di sana Cekrek Victoria merupakan ibu kota Dari Provinsi British Columbia Terkenal dengan sebutan The Garden City Victoria merupakan kota yang menarik Dan merupakan salah satu tujuan wisata populer Selain karena memang iklimnya bagus Dan juga banyak kegiatan Dan lihat aja Nggak heran ya Kalau merupakan wisata populer Rasanya ingin berfoto di setiap sudut Kalau suka dengan arsitektur gedung-gedung tua Pasti senang jalan di sini Gedung besar di depan Dengan kubah berwarna hijau itu adalah gedung DPRD-nya dari British Columbia Di sana terbuka untuk umum Dan tersedia free guided tour yang menjelaskan tentang provinsi dan bangunan-bangunan di sekitar ini Dan di sekitar sini tuh enak banget buat jalan kaki Karena trotoarnya tuh besar banget Kotanya cantik Udaranya bersih Enak deh Di sini kami tidak menginap Jadi setelah selesai dari sini Kami akan langsung kembali ke Vancouver Jadi di Victoria kami hanya berjalan-jalan di sekitaran kota Dan melihat-lihat pemandangan Tapi kalau punya banyak waktu di sini Mungkin bisa mengikuti aktivitas-aktivitas menarik yang tersedia di Victoria Seperti mengikuti free guided tour di parlement building Mengunjungi museum Mengunjungi kastil Atau menonton ikan paus Yang ijo-ijo itu ATM loh Tidak lama berjalan kami pun sampai di Chinatown Sebelum melihat papannya Kami sudah tahu bahwa kami sudah berada di daerah Chinatown Karena melihat yang tiangnya sudah berwarna merah Itu khas Chinatown sekali Chinatown di Victoria ini adalah Chinatown tertua di Kanada Dan kedua tertua di Amerika Utara Setelah mengunjungi beberapa Chinatown di kota-kota lain di Kanada Sepanjang penglihatan kami Chinatown di Victoria ini adalah yang paling terawat dan paling bagus Waktu kami ke sana sepertinya masih terlalu pagi Jadi aktivitas belum dimulai Tapi walaupun belum banyak toko yang buka Kami menikmati menjelajah Chinatown Karena banyak hal menarik di sana Ini adalah Fantan Ellie Salah satu spot yang wajib dikunjungi juga jika berkunjung ke Victoria Jadi Fantan Ellie ini adalah gang yang isinya toko-toko Dulunya ini merupakan pusat dari kegiatan ilegal Tapi ditutup lalu direnovasi dan sekarang merupakan spot destinasi turis Masih terlihat otentik ya Jadi kayak serasa di film jaman dulu Setelah menghabiskan beberapa waktu untuk berkeliling dan melihat-lihat Chinatown Kami pun berjalan kembali ke parkiran Setelah itu kami akan kembali ke Swartz Bay Terminal Untuk naik feri kembali ke Terminal Vancouver Lalu dari sana kami akan langsung menuju ke bandara Untuk kembali ke rumah Ini adalah hari terakhir dari liburan summer trip kami Tidak terasa 12 hari sudah berlalu Begitu banyak tempat baru yang sudah dikunjungi Begitu banyak keindahan alam yang sudah dilihat Memanglah jika mampu dan ada waktu Sebaiknya memang kita berjalan-jalan melihat dunia Karena dunia ini luas dan banyak sekali hal yang bisa kita lihat Semakin banyak kita melihat dunia Semakin luas juga pandangan kita Terima kasih bagi yang sudah mengikuti episode summer trip 2022 sampai selesai Sampai bertemu di jalan-jalan berikutnya Sampai bertemu di jalan-jalan berikutnya